Masih banyak yang nggak tahu, bakalan ada kota mandiri yang baru yang ada di Surabaya Timur. Nah, ini bakalan jadi gerah familinya Surabaya Timur. Di Surabaya Timur ini bakalan dibangun perumahan yang semuanya sudah ada. Ada Mixus Development-nya, ada Water Promenade, dan berbagai fasilitas lainnya yang keren. Nah, kita sekarang ada di lokasi, ya panas-panas ini. Tapi aku mau ajak kalian untuk lihat lokasi yang strategis banget. Kenapa? Karena lokasinya itu ada di 0 Jalan OR. Di belakang kita ini kita bisa lihat 0 Jalan OR yang bakalan menghubungkan Kedong Cowe atau Kenjeran di utara dan Bandara Juanda di selatan. Jadi, strategisnya itu strategis banget, teman-teman. Dan ini juga ada di 0 Jalan OR yang lebarnya sampai 450 meter. Nah, ini sekarang kita lagi ada di walkway di atas Water Promenade. Ini salah satu fasilitas yang menurut aku keren banget. Jarang ada di mana-mana. Dan kalian bisa enjoy your lifestyle di sini. Jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, bareng keluarga, bareng teman. It's gonna be awesome. Jadi, kalau kalian survei lokasi ini, aku jamin kalian bisa jatuh cinta langsung dan pengen tinggal di sini. Dan, sekedar info per sekarang, itu sudah ada banyak rumah yang diserah terimakan dan bahkan juga sudah dihuni, teman-teman. Jadi, kalian bisa lihat ya, beberapa kluster di belakang-belakang sini sudah jadi, rumah-rumahnya sudah banyak yang jadi. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian lihat salah satu rumah contoh yang menurut aku oke banget. Ya, tipe merah dan kalian harus wajib untuk lihat langsung barang aku. Oke, let's check it out barang aku. Kita langsung ke rumahnya. Let's go! Nah, sekarang kita sudah ada di depan rumah contoh, tipe merah, yang ukurannya 7x15. Ada 4 kamar tidur, ada 3 kamar mandi, dan akses service area yang terpisah, dan punya 2 carport. Nah, sekarang kita ulik bareng, kita review bareng rumah ini. Kita let's go inside. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumahnya, wah, ini menurut aku lega banget ya. Nah, langsung living area. Kita ketemu living area yang cukup lega, cukup spacious seperti ini. Ya, kalian bisa duduk-duduk di sini sambil nonton TV. Ya, dan di lantai satu ini ada apa aja sih? Nah, mungkin kita langsung lanjut di sini. Nah, ini ada dining area-nya. Ada pantry. Nah, dan ini area yang unik ya, yang mungkin tidak banyak rumah yang punya, yaitu area solarium, ya. Sebagai extension teras, yang punya skylight. Jadi, untuk pencahayaan rumah, wah, ini keren banget. Jadi, kalian nggak perlu nyalain banyak lampu kalau mau rumah kalian terang di siang hari. Oke, lanjut. Aku langsung ke area yang aku suka sih. Nah, ini aku suka banget ya, daerah belakang ini ada sisa tanah yang bisa kita jadikan outdoor garden, teman-teman. Outdoor garden ini, ya, kita bisa sore-sore duduk-duduk bareng keluarga, bareng teman, ya. Kita bisa taruh barbecue area di sini, or anything you want. Ya, kalian bisa jadikan patio, it's up to you. Nanti kalian bisa atur sendiri. Oke, nah, di sebelah kiriku ini service area yang terpisah ya, sekali lagi. Jadi, untuk asisten rumah tangga nggak akan ganggu rumah utama, ya. Dan ini kita juga ada area dapur. Ya, yang cukup spacious. It's awesome. Oke, kita lanjut. Aku mau ajak kalian masuk, lihat juga, di sini ada satu kamar tidur, ya, di lantai satu. Yang ukurannya juga, menurut aku, spacious, ya. Kalau kalian butuh kamar tidur di lantai satu, kalian bisa pakai ini jadi kamar tidur. Tapi kalau kalian nggak butuh, kalian bisa jadikan ini ruang kerja. Dan di lantai satu ini juga ada satu kamar mandi yang, menurut aku, spacious dan terang, ya. Aku paling nggak suka kalau rumah itu nggak terang. Di bawah tangga juga kita bisa atur jadi, apa, storage atau gudang tambahan. Ya, ini menurut aku lebar, besar. Kalian bisa taruh koper-koper di sini, atau barang-barang kalian, atau anything, ya. Ya, ini storage. Oke. Lantai satunya, menurut aku, really awesome, ya. Dan aku ajak kalian untuk lihat sekarang ke lantai dua. Let's go. Nah, sekarang kita sampai di lantai duanya. Di lantai dua ini ada tiga kamar tidur lagi, ya. Dan satu sharing bathroom. Nah, sharing bathroom-nya juga cukup spacious. Nah, ini kamar tidur pertama, ya. Yang ukurannya juga, menurut aku, cukup spacious, ya. Dan juga ada window opening yang besar. Nah, ya, jadi kita untuk pencahayaan, atau kita mau buka, kita bisa dapat ventilasi yang sangat amat bagus. Oke, lanjut lagi, kita ke dua kamar tidur terakhir, ya. Yaitu adalah kamar tidur utama dan kamar anak. Ya, dan yang spesialnya apa? Kamar tidur utama ini dan kamar anak ini tuh punya connecting door, teman-teman. Nah, connecting door nih. Ya, jadi untuk memantau anak-anak, gampang banget, ya, teman-teman. Oke, ini kamar tidur utamanya, ya, kalian bisa punya, apa, kasur yang besar di sini. Ya, your queen size or king size, kalian bisa atur, ya. Juga window opening-nya juga cukup besar, ya, menghadap ke belakang. Menghadap ke area solarium dan juga outdoor garden di belakang. Ya, di sini kalian bisa punya, wah, ini apa? Kaca yang besar banget, ya. Ini menambah kesan mewah dan juga pasti kesukaannya wanita-wanita, cewek-cewek. Di sini ada area, apa, makeup, wardrobe, dan juga ada kamar mandi dalam. Nah, ini kamar mandi dalamnya, menunjukkan juga cukup spacious, ya. Sudah ada shower, ini elektrik nih, ya. Amazing. Ini juga dari Toto, teman-teman. It's awesome. Oke, lanjut ya, kita ke kamar selanjutnya. Kamar terakhir, yaitu kamar anak yang terhubung dengan kamar tidur utama. Nah, kamar anaknya pun, aku rasa ini spacious juga, ya. Kalian bisa punya, apa, furniture-furniture untuk kids yang mungkin fun dan seru-seru nih di sini, ya. Kalian bisa lihat, ini ada satu bed-nya, satu kasurnya, dan juga beberapa tempat untuk wardrobe. Dan yang spesial juga di depan ini, apa, ada little balcony yang bisa lihat ke depan. Amazing, kan, ya. Nah, buat kalian ini, aku rasa kalian harus consider living in this house, ya. Karena rumah ini tuh bagus banget menurut aku, ya. Dan, kalian bisa consider rumah ini karena apa? Karena ini dikembangkan, didevelop oleh Profes, ya. Salah satu developer yang menengah ke atas, ya. Yang mengedepankan kualitasnya sangat-sangat bagus, ya. Jadi, kalau kalian keliling di Surabaya Barat, ya, banyak banget proyeknya Profes, ya. Yang kalian bisa cek sendiri rumah-rumahnya, itu tuh banyak banget yang berkualitas, ya. Kalian bisa pegang-pegang, kalian bisa survei, kalian bisa datang ke sini lah, ya. Untuk lihat langsung, pegang-pegang langsung rumahnya seperti apa. Karena, menurut aku, salah satu yang paling high quality itu adalah rumah-rumah yang dibangun oleh Profes. Nah, menurut kalian gimana, guys, rumahnya? Aku yakin kalian bakal suka kalau kalian langsung lihat di lokasi. Karena, aura dan ambilnya itu loh, luar biasa. Dan, perumahan ini, jangan lupa, ya, dibangun oleh Profes. Salah satu developer yang punya kualitas yang sangat tinggi dalam membangun rumah-rumah yang dibangunnya. Oke, buat kalian yang mau survei lokasi langsung, kalian bisa kontak aku via DM, atau link di bawah, or anything. Ya, kalian bisa ketemuin aku di sosial mediaku, dan kalian bisa survei barang aku di sini. Oke, see you soon.